Kombes Hadi Wahyudi mengonfirmasi bahwa AKBP Akhiruddin mengakui menerima setoran dari gudang BBM ilegal yang berada di dekat tempat tinggalnya. AKBP Akhiruddin diduga menerima setoran tersebut sejak 2018 hingga 2023 sebelum gudang BBM ilegal digeledah. Kombes Hadi menuturkan bahwa setoran yang diterima Akhiruddin berasal dari PT Almira karena ia merupakan perwira polisi yang tinggal di lokasi. Terkait besaran setoran yang diterima AKBP Akhiruddin, polisi belum bisa menjelaskan. Yang pasti, kata Hadi, kasus ini masih terus diselidiki. Meski telah mengakui menerima setoran dari gudang BBM ilegal, Polda Sumut belum menetapkannya sebagai tersangka. Mantan kasat narkoba Polresta Deli Serdang terancam dimiskinkan karena bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Saat ini mereka juga sudah berkoordinasi dengan PPATK karena kasus ini juga telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, penyidik juga akan memeriksa Direktur Utama PT Almira. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Pertamina, lokasi gudang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan Rungah AHA. Aktivitas itu terjadi dari sekitar tahun 2018 hingga 2023. Berapa besaran yang dia terima dari PT AMR itu yang masih kita dalami karena penyidik harus mensinkronkan dengan keterangan-keterangan yang lainnya.